Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn amdillah Wa ala alihi wa sohmi wa mawalah amma ba'du Mari kita lanjutkan ngaji kitab Akhidatul Awam Bismillahirrahmanirrahim Fallahu mawujudun qadimun baqi Mukhalifun lil khalki bil itlaqi Fallahu mawujudun Datkang wujud Qadimun datkang Qadim Kitab Jadi ini menjelaskan tentang Sifat-sifat wajib Yang dimiliki oleh Allah Yang pertama Wujud Fallahu mawujudun Allah itu Datk yang wajibul wujud Jadi Adanya itu bersifat wajib Beda dengan makhluk Kalau makhluk itu Mungkinul wujud Ya Bisa ada Bisa tidak Tapi kalau Allah Itu wajibul wujud Bukan yang Wah harus Adanya harus Dan perlu dicatat bahwa Wujudnya Allah itu adalah Wujud yang hakiki Wujud yang sebenarnya Berbeda dengan Wujudnya Kita-kita ini Dengan wujudnya Makhluk-makhluk Itu wujud Tapi Nisbi Relatif Kenapa Wujud yang hakiki Itu ya Wujud Yang tidak Tergantung pada Apapun Nah sedangkan kita Itu wujud Wujud tapi kan Tergantung pada Hal-hal lain Ya Akhirnya ya Dianggap wujud Gitu aja Wujud tapi tergantung Pada Yang lain Kita hidup Ya tergantung pada Banyak hal-hal Lain ya Tergantung pada makanan Tergantung pada Oksigen Tergantung pada Semacam-macam ya Nah Makhluk terlihat Makhluk terlihat Itu saja kan tergantung Tergantung Pada Penglihatan Tergantung pada Penglihatan Misalnya kita Dilihat orang Itu kan Tergantung Orangnya itu Punya penglihatan Kalau Allah Tidak Jadi wujud Hakiki Nah itu bedanya ya Wujud Wujudnya Allah Itu Wajibul wujud Wajib Adanya Kalau makhluk Itu Mungkinul wujud Mungkinul wujud Kemudian Logikanya bagaimana Kalau Allah itu Wajibul wujud Yang Wajib Adanya Ya kita Lihat dari Asar Asarullah Yaitu Segala kejadian Atau makhluk-makhluk Yang ada di Dunia ini Ini kan Jadi Semua Peristiwa Semua Makhluk Pokoknya Jagat raya ini Ini Dalam ilmu Tauhid Disebut Asarullah Ya Asarullah Dalam istilah Jawa Itu Labet Labet itu ya Ciptaan Ciptaannya Allah Nah Orang Merenungkan Asarullah Merenungkan Alam Raya ini Akhirnya Dia akan Bisa Menyimpulkan Bahwa Mustahil Ada Alam Terus Tidak ada Yang menciptakan Itu kan Mustahil Tidak usah Besar-besar Tidak usah Jauh-jauh Buat contoh Seandainya Sampai Dikasih Jajanan Klepon Dikasih Jajanan Klepon Tau Klepon Klepon Itu Bentur-bentur Dalamnya Ada Gulanya Ada Parutan Kelapanya Itu Klepon Anda Dikasih Klepon Terus Yang ngasih Ini Ngomong Gini Klepon Ini Tau-tau Ada Klepon Ini Tau-tau Ada Secara Alami Anda Sudah Merasa Janggal Pasti Mungkin Klepon Tau-tau Ada Pasti Ada Yang Membuat Itu Baru Klepon Klepon Apalagi Dunia Seisinya Terus Planet Planet Matahari Manusia Banyak Sekali Jadi Untuk Hal yang Kecil Saja Itu Kita Akan Umpama Dikatakan Klepon Ini Ada Siapa Yang Membuat Tidak Ada Pokoknya Tau-tau Ada Itu Kita Tidak Akan Percaya Apalagi Dunia Seisinya Ini Makanya Lucu Teori Yang Mengatakan Dunia Ini Ada Ujuk Ujuk Ada Ujuk Ujuk Ada Teori Ujuk Ujuk Itu Apa Melalui Teori Big Bang Meskipun Teori Big Bang Ada Yang Menjadikan Teori Itu Ada Orang Orang Itu Kadang Kadang Apa Ya Naif Naif Percaya Bahwa Dunia Ini Ada Melalui Teori Big Bang Tapi Tidak Percaya Jika Dikatakan Teori Big Bang Teori Big Bang Pun Juga Ada Yang Menciptakan Kan Gitu Musab Bibul Asbab Sebab Sebab Dari Segala Sebab Itu Adalah Allah Hanya Wa Ta'ala Itu Sifat Yang Pertama Fallahu Mawjudun Kodimun Yang Dahulu Sejak Kapan Gak Ada Sejak Kapan Dahulu Ya Tidak Masuk Akal Umpama Tuhan Kalah Dulu Dengan Dengan Yang Diciptakan Itu kan Akal Tidak Bisa Menerima Jadi Kalau Ada Kalau Ada Yang Dipertuhankan Kok Tinggal Di Bumi Tinggal Di Bumi Atau Lahirnya Itu Ada Tahunnya Itu kan Lucu Tuhan Kok Terlambat Tuhan Tuhan Kok Terlambat Jadi Tuhan Itu Harus Kodim Kidam Jadi Wujud Kidam Baki Baki Bakok Sifat Bakok Tetap Tidak Mengalami Perubahan Tidak Mengalami Apa Itu Pengurangan Tidak Mengalami Pokoknya Tetap Bakok Berbeda Dengan Makhluk Berbeda Dengan Makhluk Makhluk Itu Tidak Punya Sifat Bakok Tapi Fana Yang Muda Akan Berubah Jadi Tua Yang Tua Akan Berubah Jadi Makin Tua Yang Baru Akan Menjadi Lama Pokoknya Semua Berubah Semua Berubah Jadi Semua Selain Allah Itu Berubah Tidak ada Yang tidak Berubah Jadi Kalau ada Orang Ngomong Wah Perasaan Saya Terhadapmu Tidak akan Berubah Itu Mbel Itu Tak Tak Mungkin Di Dunia Ini Selain Allah Itu Berubah Sehingga Ada Yang Orang Filosof Yang Mengatakan Bahwa Semua Isi Dunia Ini Adalah Perubahan Hanya Satu Yang Tidak Berubah Yaitu Perubahan Itu Sendiri Tapi Itu Katanya Seorang Filosof Kalau Kita Semuanya Berubah Kecuali Allah Karena Allah Punya Sifat Bako Tetap Tidak Berubah Mukhalifun Lilkhalki Mukhalifun Bedani Lilkhalki Maring Makhluk